Apa kabar? Saya Ina Melinda Sari, Agen Migrasi Resmi Australia dengan Migration Agent Registration Number 0961448 dan juga berperan sebagai Managing Director untuk Wonderland Consulting. Dalam video ini, saya akan membahas tentang alasan mengapa aplikasi Working Holiday bisa ditolak pihak imigrasi dan langkah selanjutnya yang bisa anda ambil setelah penolakan visa terjadi. Sungguh mengecewakan jika setelah semua waktu, biaya, dan usaha yang anda kerahkan saat pengurusan mengimbangkan visa anda harus berakhir dengan penolakan dari pihak imigrasi. Oleh karena itulah, untuk menjaga hal ini terjadi kepada anda, saya ingin menginformasikan kepada anda bahwa Pemerintah Australia selalu memperkenalkan proses pemberian visa Australia dan Departemen Imigrasi Australia memeriksa setiap aplikasi visa yang masuk secara menitil. Itulah mengapa pihak imigrasi Australia menyarankan para pelomar visa Australia untuk menggunakan bantuan dari agen imigrasi resmi Australia. Sebagai seorang agen imigrasi resmi, saya dan tim saya di Monday Night Consulting akan membantu anda memastikan bahwa bukti-bukti dan informasi yang anda jantungkan di dalam pemerintah visa kerja anda memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak imigrasi Australia, di mana secara otomatis akan meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan bukti-bukti dari visa Australia. Sebagai seorang agen imigrasi resmi, Monday Night Consulting telah membantu ratusan klien yang pengajuan visa-nya mengalami penolakan dari pihak imigrasi. Berbekal dari pengalaman itulah, kami akan menjelaskan beberapa alasan ini mengapa visa bertumbuh di visa di sebuah pihak imigrasi. Yang pertama, kurangnya informasi yang berhujung pada pengajuan bagi imigrasi resmi Australia seringkali tidak menyerangkan berguna-guna yang cukup dalam permohonan menyebabkan mereka. Salah satu keuntungan menggunakan bantuan agen imigrasi Australia adalah anda mendapatkan penjelasan di detail mengenai persyaratan mendapatkan berimigrasi visa dan checklist lengkap dari dokumen-dokumen yang harus anda sertakan dalam permohonan visa anda. Gagal menunjukkan kesempatan dari segi financial. Australia merupakan salah satu negara yang menjauh hidup tertinggi di dunia. Oleh karena itu, Departemen Imigrasi Australia ingin memastikan bahwa anda sanggup membiayai kehidupan sehari-hari anda di sini selama anda tinggal di Australia. Dokumen yang disertakan dalam pengajuan visa kurang lengkap atau mungkin palsu. Seluruh dokumen yang anda sertakan dalam pengajuan merimigrasi visa anda akan dicek secara detail oleh Departemen Imigrasi Australia. Jangan pernah berpikir untuk menyertakan dokumen palsu atau anda akan terancam larangan untuk memasuki Australia secara permanen. Gagal memenuhi uji kesehatan atau menunjukkan bukti surat berbilang kebaik. Sebuah pengajuan working oleh Departemen Imigrasi Australia bisa ditelak oleh pihak imigrasi Australia jika pemohon memiliki gangguan kesehatan menuris atau sebelumnya telah terlibat dalam peluang kandilial. Ada masalah dengan visa anda sebelumnya? Pemohonan working oleh Departemen Imigrasi Anda bisa ditelak oleh pihak imigrasi jika anda memiliki masalah dengan visa anda sebelumnya atau anda merupakan pemogang visa dengan ketentuan di Global State. Jika anda sebelumnya bernasib peranggung itu di mana pengajuan visa kerja anda ditelak, jangan khawatir. Ada beberapa dilihat yang bisa dilakukan pasca penelakan visa kerja Australia. Tindakan-tindakan tersebut tergantung dari alasan penelakan, kualifikasi dan keadaan anda saat terjadinya penelakan. Satu-satunya cara yang bisa anda lakukan ketika working oleh Departemen Imigrasi Wonderland Consulting sebagai agen imigrasi yang sebesarnya bisa memberikan anda perjalanan dengan langkah yang harus anda lakukan. Anda nantinya bisa mengajukan pengajuan working oleh visa dengan jenis yang sama atau berbeda, sesuai dengan politikasi anda, kondisi dan alasan pengajuan visa sederinya, dan penelakan pengajuan yang berbeda. Wonderland Consulting telah memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun dalam membantu mereka yang pengajuan visa Australia setelah menolak dan mencari solusi agar bisa mendapatkan wakil menolak visa di Australia. Kami dengan senang hati memberikan pengalaman yang baik untuk anda jika anda mempercayakan kasus penolakan usaha sebenarnya saja kepada kami. Jika anda merasa khawatir dengan permohonan working oleh diri visa, maka izinkan kami untuk menambahkan bantuan kepada anda. Persilahkan kami untuk berdiskusi dengan seputar kasus penolakan visa anda melalui nombor telefon atau alamat email yang akan beraduh anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!